Ashar, warga Kelurahan Patukangan, Kabupaten Kendal ini, Senin siang akhirnya menyerahkan diri ke polisi, usai membunuh temannya Sri Setiawati, warga pandean, kota Semarang. Kepada petugas, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa temannya karena kesal ditagih hutang sebesar 500 ribu rupiah dan korban meminta bertemu istri pelaku untuk meminta uang. Kesal mendengar ancaman korban, pelaku langsung naik pitam secara spontan menusuk leher korban. Setelah dibunuh, jasad korban disimpan selama 3 hari dalam kamar mandi. Setelah itu dibungkus menggunakan karu, jasad korban dibuang ke Sungai Bodri. Setelah menceritakan kejadian ini kepada keluarga, pelaku didesak untuk segera menyerahkan diri sebelum akhirnya ditangkap polisi. Dari pengakuannya, si korban dibunuh sekitar dari Rabu. Di Rabu, di rumah pelaku, saudara A. Terus selanjutnya dibuang, menurut keterangan pelaku, dibuang ke Sungai Kalibodri. Hari apa ini? Hari Jumat ini hari. Berarti mayat sempat-sempat diinapkan di rumah urban nggak? Sempat ditaruh di rumah tetangganya. Terima kasih telah menonton!